Akademisi Universitas Gunadharma menciptakan helm untuk pasien COVID-19 yang dapat mengurangi resiko penularan. Alat yang diberi nama RoboHelm ini bisa membantu kelanceran pernafasan pasien COVID-19 sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Alat ini bernama RoboHelm. Inovasi karya akademisi Universitas Gunadharma ini dapat mengurangi resiko penularan pasien COVID-19. Cara kerjanya cukup mudah. RoboHelm digunakan di kepala pasien positif corona, kemudian oksigen akan keluar dari pipa untuk membantu pernafasan pasien. RoboHelm ini diklaim dapat mencegah penularan virus melalui udara, serta dapat mengurangi resiko penularan dari pasien kepada para tenaga medis. Tak hanya itu, karena desain RoboHelm yang efisien, para pasien tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Alat ini adalah menjadi revolusioner dikarenakan tidak menggunakan high nasal flucanol yang akan mengkontaminasi udara sekitar. Jadi alat ini tanpa mengkontaminasi dan menghindari atau meminimalisir kontak dengan jururawat. Dan ini yang akan membuat jururawat kita tidak terlalu stres. Rencananya RoboHelm akan diikutkan dalam uji teknis dan klinis sebelum diproduksi secara massal. Dari Depok Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus, melaporkan. Seperti apa cara kerja RoboHelm untuk pasien Corona? Kita sudah bersama dengan Dekan Fakultas Teknologi Universitas Industri, Universitas Gunadharma, Prof. Adang Suhendra. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Prof, bisa diceritakan bagaimana cara kerja RoboHelm ini? Oke, jadi gini, untuk RoboHelm, kalau kita lihat di gambar di latar, mungkin kelihatan. Jadi itu RoboHelm disipakan, tujuannya adalah untuk melindungi dari terpaparnya situm medis dari pasien. Nah, RoboHelm ini terhubung dengan perangkat yang disebut dengan CPAT. Di situ kita pasang di dalam proper CPAT dan high flow nasal. Yang tujuannya adalah untuk membantu dalam melakukan pernafasan. Nah, jadi cara kerjanya adalah, kalau kita lihat di gambar latar itu, ini kebetulan kenapa di latar? Karena perangkatnya sedang masuk ke BPFK untuk uji teknis, Mbak. Jadi tidak ada di sini gitu perangkatnya. Jadi artinya di situ, oksigen ya, itu dimasukkan ke dalam perangkat itu, kemudian dicampur dengan udara sekitar, yang tentu saja digunakan saringan udara, ya supaya gampangnya gitu ya. Nah, itu dicampur saringan udara, nah kemudian disalurkan ke pernafasan pasien yang ada di dalam RoboHelm. Nah, kemudian itu persisifatnya, nah kemudian high flow nasal kanulungnya juga itu nanti udaranya juga dipanaskan. Jadi udara yang dipanaskan, jadi biasanya kan problem yang penyakit pernafasan ini ya COVID salah satunya adalah adanya lendir gitu di paru. Nah, jadi dengan adanya udara hangat ini, ya itu dimungkinkan untuk bisa lendir tersebut dilarutkan. Jadi tidak mengganggu di dalam paru ataupun saluran pernafasannya, itu jalannya dicairkan lah. Ya logikanya kalau kita pakai nebulizer, itu kan, itu untuk melancarkan ataupun melelehkan dari lendir tersebut. Prof. Anda, berkali bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana, mengapa begitu penting RoboHelm ini dalam penanganan pasien corona? Oke, ya sangat penting ya. Yang pertama adalah membantu ya. Jadi kan pasien corona ini ada tahapan-tahapan ya stadiumnya. Nah, khusus yang di stadium 2 ini kan dia punya kematalahan di dalam pernafasnya. Nah, dia sangat berguna, jadi dia bisa membantu untuk proses pernafasan. Ya, jadi dia punya gangguan pernafasan di stadium 2 karena lendir, maka itu dikasih udara segar dan udara hangat ke dalam paru-paru, sehingga nanti lendir tetap mencair. Terus yang paling inti kedua di RoboHelm-nya, ya karena dengan adanya RoboHelm ini, ya itu berarti kan pasien itu terisolasi. Ya, dari istilahnya untuk terpaparnya dari COVID-19 ini, ya dari kepada lingkungan di sekitarnya. Sehingga tenaga medis, ya itu bisa lebih aman meminimalisir risiko terjadinya terpapar si virus tersebut. Walaupun sama begitu tujuannya untuk melancarkan pernafasan dari pasien COVID-19, tapi RoboHelm ini berbeda dengan ventilator begitu ya, Robo? Ya, kalau ventilator kan diatur dengan disesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau ini kan ada tadi sipat, jadi continuous positive air flow pressure, jadi itu dikasih terus udara, ya. Nah, sehingga ya aturannya adalah disesuaikan dengan si nafas yang ada di pasien tadi. Nah, kalau ventilator kan lain lagi, dia itu adalah setelah lewat dari stadium 2, dari stadium 3, itu kan dia sudah tidak mampu lagi untuk bernafas, ya. Contohnya ini seperti manekin ini, ya dia dilakukan invasi, ya di dalam, apa namanya, dengan ventilator ini, kemudian dipalukan udaranya ke dalam. Jadi disitu bedanya. Sedangkan kalau si Yasa Dundia, dia masih seperti buambar, dia itu kesadaran masih ada, gitu. Ya, dia hanya pernafasannya itu agak terganggu, ya. Sebenarnya sehingga dia sesak nafasnya, dan juga terutama dengan adanya RoboHelm ini, ya itu melindungi ya tenaga medis dari terpaparnya virus. Seperti itu. Oke. Prof, apakah perwarupa RoboHelm ini sudah diuji lapangan, dan bisa juga dijelaskan barangkali bagaimana kemungkinan untuk produksi masalnya? Oke. Nah, jadi kami di sini, ya karena kita institusi pendidikan, ya tentu saja pemerintah juga kan terkait untuk, apa namanya, pengembangan, kami juga kerjasama. Nah, jadi kami juga kerjasama dengan industri, tentu saja. Yaitu di sini, PT Inovasi, ya, Universitas Gunadharma, PT Inovasi, dan Sari Teknologi. Jadi kami kerjasama, jadi supaya anjuran pemerintah itu untuk adanya link dengan industri. Nah, kemudian di sini, tahap sekarang, itu sedang uji di BPFK, yaitu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Nah, itu sedang masuk uji. Nah, kemudian nanti kita uji klinis. Berikutnya. Nah, kemudian untuk produksi, ya tentu saja di sini, kami, ya kebetulan saat ini sudah ada beberapa pesanan, sampai sekitar 500, pesanan 550, nah itu nanti kita produksikan. Jadi kita sudah punya perencanaan, planning juga untuk melakukan produksi, karena sudah ada demannya. Seperti itu. Ya, jadi Universitas Gunadharma, ya, mencoba di sini bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan, ya paling tidak berkontribusi, membuat sebuah karya inovasi, bekerjasama dengan industri, ya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Itu kabar baik ya, Prof. Terima kasih. Ya, insya Allah, ya. Terima kasih, Prof. Adang Sendra, kami terus dukung upaya anak bangsa, karya anak bangsa untuk mengentaskan persoalan COVID-19. Para tenaga medis bersama pasien COVID-19 mengikuti senam bersama di alaman Rumah Sakit M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Selain untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien, senam bersama ini digelar untuk menghibur para pasien yang selama ini berada di ruang isolasi. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kesembuhan pasien positif corona seperti yang dilakukan tenaga medis di Rumah Sakit M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Mereka mengajak para pasien untuk senam pagi. Para perawat mengikuti senam dengan tetap menggunakan alat pelindung diri dan menerapkan jaga jarak. Kegiatan ini sebagai terapi kebahagiaan kepada seluruh petugas dan pasien COVID-19 di Rumah Sakit M. Jamil Padang, sehingga dapat meningkatkan imun tubuh dan menghilangkan kejenuhan selama berada di ruang isolasi. Tubuh pasien-pasien ini salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik, olahraga, yang kita lakukan rutin terhadap pasien-pasiennya, sehingga kadar virus di dalam tubuh penderitaan COVID-19 ini bisa turun dan pasien bisa cepat sembuh. Setelah senam bersama, salah seorang petugas medis Rumah Sakit memberikan penyuluhan untuk membangkitkan semangat seluruh pasien dan petugas yang selama ini berjibaku melawan COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 26.473 orang. 1.613 meninggal dunia, sementara 7.308 pasien sembuh. Hari ini kami telah memeriksa 11.470 spesimen, sehingga totalnya sudah menjadi 323.376 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut, kita dapatkan konfirmasi positif, naik 700 orang, sehingga menjadi 26.473 orang. Data ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita lihat ada lima provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, sekarang menjadi 244 positif, ada penambahan dibanding kemarin sebanyak 199. DKI kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118. Namun sekali lagi bahwa DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI, tetapi juga pekerja migran Indonesia yang baru kembali, yang rata-rata lebih dari seribu orang tiap hari, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, juga kita lakukan screening. Apabila kita temukan kasus positif, maka mereka akan kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian NTB juga mengalami peningkatan 42 orang. Jawa Tengah mengalami peningkatan 37 orang. Sulawesi Selatan meskipun menurun dibanding kemarin, namun angkanya masih cukup signifikan, yaitu bertambah 31 orang. Sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus pada hari ini, diantaranya adalah Aceh, Jambi, Kalimantan Utara, dan Riau. Sementara juga ada provinsi yang melaporkan hari ini ada penambahan satu orang, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, dan NTT. Ini yang kita dapatkan dari data positif. Kasus sembuh meningkat 239 orang, sehingga total kasus sembuh sekarang menjadi 7.308 orang. Kita harus melihat data ini yang membawa optimisme kita bahwa banyak kasus yang sembuh, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bahwa kita mampu menyembuhkannya. Kita lihat bahwa angka 293 orang yang sembuh hari ini, sebagian besar adalah memang pada kelompok usia antara 29 sampai 45 tahun. Artinya pada kelompok inilah yang sebenarnya kita berharap bisa cepat menjadi sembuh, agar kemudian bisa menjadi produktif kembali, karena inilah angkatan kerja kita. Kasus meninggal 40 orang, sehingga menjadi 1.613 orang. Saudara-saudara saat ini sudah ada 416 kabupaten kota di 34 provinsi. Kondisi lalu lintas di Ibu Kota Jakarta berangsur normal, meski pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi. Terima kasih telah menonton!